Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan bahas lagi gimana caranya kita setting Windows 10 yang kita gunakan supaya tidak lemot alias supaya cepat video ini akan cukup panjang, cukup lama, karena ada beberapa tahapan yang akan saya sampaikan supaya hasilnya maksimal buat teman-teman yang ingin mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan laptopnya menjadi cepat videonya jangan di skip-skip, ditonton dari awal sampai akhir, dipahami langkah-langkahnya mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan laptop kalian menjadi cepat dan tidak lemot lagi untuk yang pertama, langkah atau tips yang pertama mengatasi Windows 10 yang lemot itu kita harus lakukan uninstall aplikasi-aplikasi yang kita tidak gunakan nah caranya kita masuk ke control panel, jadi kita tekan tombol Windows plus R kemudian kita ketik saja control panel nah setelah muncul tampilan ini kita klik pada bagian uninstall program nah teman-teman juga bisa sambil cek di laptopnya teman-teman, mungkin aplikasinya berbeda dengan di laptop saya tapi teman-teman bisa cek sendiri kira-kira aplikasi yang ada ini digunakan atau tidak jadi kalau teman-teman sehari-hari hanya menggunakan untuk keperluan email atau keperluan office Microsoft Office atau sesekali browsing-browsing, nonton YouTube misalnya ya tinggal di cek aja paling aplikasinya Microsoft Office kemudian browser, ini bisa Google Chrome, bisa Google Chrome, Firefox, atau video player mungkin nah kenapa saya sarankan untuk melakukan uninstall aplikasi-aplikasi yang memang tidak diperlukan karena aplikasi-aplikasi yang terinstall itu teman-teman akan menggunakan ruang di hard disk kalian dan sehingga kapasitas hard disk kalian akan bertambah besar, ruang kosongnya akan berkurang kemudian yang kedua, aplikasi-aplikasi yang terinstall itu biasanya akan ada aplikasi bawaan seperti aplikasi updaternya, kemudian ada juga aplikasi yang berjalan di background prosesnya dan itu juga menambah beban di laptop yang kalian gunakan langkah yang kedua untuk mengatasi laptop yang lemot itu saya biasanya di Windows 10 ini mematikan beberapa notifikasi seperti ini kita bisa klik di bagian taskbar di sini, kita klik kemudian kita pilih pada bagian news and interest dan di sini ada show icon and text, ini saya turn off jadi di sini akan hilang news and text-nya kemudian saya klik kanan lagi di sini ini bagian search-nya ini saya pilih yang search icon kemudian bagian saya klik kanan lagi bagian show cortana-nya saya hilangin untuk menghilangkan tampilan cortana di situ kemudian saya klik kanan lagi kemudian saya bagian search-nya sudah, bagian news and interest-nya sudah serta view button-nya ini juga biasanya saya hilangkan jadi tampilannya akan terlihat lebih rapi seperti ini tahapan selanjutnya, kita akan masuk ke setting jadi dari sini kita klik start kemudian klik tombol setting kita akan lakukan beberapa penyesuaian di bagian setting ini kita mulai dari bagian system di sini pindah ke bagian notification and action nah teman-teman di sini ini ada notification yang secara defaultnya ini nyala get notification from application and order sender ini matikan aja kita matikan aja kemudian kalau sudah kita kembali lagi ke bagian setting kemudian dari sini kita masuk ke bagian personalization di bagian personalization kita klik pada bagian color kemudian kita scroll di kebawah kemudian pada bagian transparency effect ini kita matikan aja kemudian pada bagian start ini kita klik kemudian kita pilih beberapa saja yang kita on-kan contohnya show recently added application ini kita matikan show suggestion occasional ini kita matikan show recently opened item ini kita matikan oke kalau sudah kita kembali lagi ke bagian setting langkah berikutnya kita masuk ke bagian apps di sini kita klik bagian offline map kemudian automatically update map kita bisa matikan kalau sudah kita bisa pindah ke apps for website nah di bagian ini kita juga bisa matikan kemudian kita pindah ke bagian startup nah teman-teman bisa lihat ini di bagian startup ini adalah aplikasi apa saja yang langsung jalan pada saat laptop ini dinyalakan dan kita bisa pilih ini beberapa kita bisa matikan misalnya ini ya HP message service ini kita bisa matikan ini adalah aplikasi bawah dari HP nya next dengan HD audio background ini saya biarkan on saja karena ini adalah audio yang muncul di Windows nya kemudian di sini ada Microsoft Edge saya matikan OneDrive saya matikan Spotify sudah mati kita nyalakan beberapa yang memang perlu saja ini untuk mempercepat proses startup Windows 10 jika sudah kita balik lagi ke bagian home kemudian kita pindah ke bagian privacy ini adalah settingan untuk privacy kita nah di bagian general ini kita bisa matikan saja beberapa tab di sini beberapa pilihan ya opsi di sini kita matikan kemudian kita bisa scroll ke bawah ke bagian background apps atau background application ini adalah aplikasi-aplikasi apa saja yang jalan di background jadi kita bisa lihat ini adalah ada aplikasi yang cukup banyak dan sebagian besar ini adalah aplikasi bawaan dari Microsoft yang jalan di background proses ini memberatkan laptop kita ini kita matikan saja di sini jadi semuanya langsung mati oke jika sudah kita matikan dari background app ini kita bisa balik lagi ke bagian setting kemudian pada bagian update and security kita klik kemudian kita klik pada bagian Windows update di sini nah kemudian kita scroll ke bagian bawah kita pilih advance option di sini nah kemudian pada bagian pause update ini kita pilih pause until nya kita klik kita pilih tanggal yang paling lama ini sekitar 35 hari ini tujuannya supaya Windows update nya ini kita pause dulu sampai batas waktu yang kita tentukan jadi teman-teman bisa kira-kira ini kapan mau update Windows kalian nah jadi kalau ini kita udah pause jadi kalau kita balik ke bagian Windows update lagi nah disini statusnya ada logo seperti ini ya ada pause nya seperti ini kenapa ini saya sarankan karena Windows update ini juga memerlukan resource dari laptop kita dan yang resource yang digunakan cukup besar oke teman-teman untuk langkah selanjutnya kita bisa masuk ke service kita tekan tombol Windows dan tombol R di laptop kita kemudian ketik services .msc kemudian enter nah ini adalah service-service yang ada di laptop kita saya sarankan teman-teman untuk mematikan beberapa service yang ada di sini untuk mengurangi beban di laptop kalian nah disini ada sismine ini ini kita bisa matikan jadi kita klik kanan kemudian klik properties kemudian kita bisa disable disini apply kemudian kita stop jika sudah kita klik ok oke selanjutnya service yang kedua itu teman-teman bisa mematikan Windows update ya disini kita klik kanan kemudian kita klik properties ini udah kondisinya manual biarkan aja manual kemudian kita stop kita nggak perlu disable yang disini karena tadi kita udah delay di bagian settingnya ya sudah klik ok jika masih kurang teman-teman bisa matikan opsi atau service untuk Windows search di sini klik kanan bisa di stop oke langkah berikutnya untuk mengatasi Windows yang lemot ini kita akan optimalkan pada bagian setting dari Windows yang kita gunakan kita akan masuk ke Windows Explorer kemudian kita klik kanan pada bagian disk PC kemudian pada bagian ini tampilan ini kita klik pada bagian advanced system setting pada bagian advanced tab advanced ini kita klik bagian performance kita pilih setting kita klik kemudian klik pada bagian adjust for base performance jadi disini semua animasi akan dihilangkan cuman kalau saya secara berbadi saya akan sisakan beberapa pilihan supaya tampilannya Windows 10 ini tetap enak kita gunakan namun secara performance tidak begitu berat jadi biasanya saya akan checklist pada bagian ini oke minimal ada 3 opsi ini yang saya pilih kemudian kita klik apply kemudian kita klik ok oke berikutnya masih di bagian performance kita klik lagi bagian setting kemudian kita pindah ke tab advanced disini nah disini kita klik pada bagian virtual memory kalau temen temen settingan di laptopnya masih seperti ini ini artinya laptop kalian untuk settingan virtual memory nya masih diatur oleh si aplikasi Windows nya sama seperti di laptop saya ini nah saya akan rubah supaya ini settingan virtual memory nya mengikuti settingan yang kita buat di laptop saya ini saya menggunakan RAM 4GB jadi disini virtual memory nya saya buat 4GB kemudian maksimum size nya saya buat 2 kali lipatnya jadi 8GB ya jadi seperti ini teman teman kalian tinggal sesuaikan kalau laptop kalian menggunakan memory 8 jadi di bagian atasnya ini 8GB kemudian bagian bawahnya 16GB jika sudah klik set kemudian klik ok kemudian pada bagian ini kita apply kemudian kita klik ok lagi kita klik ok lagi disini sudah kita close kita close lagi setelah ini kita akan restart nah ok ini laptop nya sudah menyala lagi sudah selesai restart kalian bisa menggunakan lagi laptop kalian untuk melakukan pekerjaan kalian sehari-hari selamat mencoba semoga tutorial ini dapat bermanfaat buat teman teman yang berhasil atau mendapatkan manfaat dari video ini jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah video ini dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa pada video-video tutorial yang berikutnya selamat menikmati